Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Silva Fardelia dengan NIM 2020-0810-04-00049. Dan rekan saya, Kufinanur Alifah dengan NIM 2020-0810-4056. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan semiotik dan praktik analisis. Selanjutnya, pendekatan semiotik. Semiotik sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan menganggap karya sastra adalah sebagai suatu sistem yang padu di dalam dan memiliki konvensi-konvensi di luar sebagai sistem. Analisis semiotika atau disebut semiotik saja dapat dikatakan sebagai metode pengkaji analisis tanda yang terdapat dalam karya sastra. Kajian semiotik membawa pada asumsi bahwasannya kajian tersebut merupakan kajian yang diterapkan pada karya sastra yang juga merupakan sistem tanda berfungsi sebagai sarana komunikasi estetis. Lingkup wilayah semiotika Yang pertama ada semantik. Semantik membahas bagaimana tanda berhubungan dengan referennya atau apa yang diwakili suatu tanda. Semiotika menggunakan dua dunia yaitu dunia benda word of things dan dunia tanda word of things dan menjelaskan hubungan keduanya. Dan yang kedua ada sintaksis. Studi mengenai hubungan diantara tanda dalam hal ini, tanda tidak pernah sendirian mewakili dirinya. Tanda adalah selalu menjadi bagian dari sistem tanda yang lebih besar atau kelompok tanda yang diorganisir melalui cara tertentu. Yang ketiga ada pragmatik. Bidang yang mempelajari bagaimana tanda menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia atau dengan kata lain pragmatik adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda serta efek yang dihasilkan tanda. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar semiotika. Konsep dasar semiotika yang pertama ada tanda dan simbol. Tanda dan simbol didefinisikan sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain. Contohnya ketika ada asap menandakan adanya api. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang biasa dilakukan sehari-hari dalam bersosialisasi. Selanjutnya ada wacana. Wacana sama dengan dengan bacaan. Yang selanjutnya ada semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis yang mengkaji data. Semiotika membedakan dua jenis. Kajian semiotika membedakan dari dua jenis semiotika. Yakni ada semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Yang pertama, semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya. Mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi. Yaitu pengirim, penerima kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Hal yang dibicarakan sebesar memberikan tekanan pada tanda dan pemahaman dalam suatu konteks tertentu. Yang kedua, ada semiotika signifikasi. Tidak mempersoalkan adanya tujuan berkomunikasi. Yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Yang terakhir adalah resumo. Jadi, semiotika merupakan salah satu kajian sastra yang membahas makna tanda. Sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan menganggap karya sastra adalah sebagai suatu sistem yang padu di dalam dan memiliki konsensi-konsensi di luar sebagai sistem. Peranggap lingkup semiotika dibagi atas tiga yaitu semantik, termantik, dan sintaksis. Konsep dasar semiotika yaitu ada tanda dan simbol, bahasa, dan wacana. Kajian semiotika membedakan dua jenis yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Selanjutnya, di sini ada jurnal atau artikel tentang analisis semiotika dalam kumpulan cerpen air mata ibu ku dalam semangku sup ayam. Jurnal ini, jurnal statistika, jurnal bahasa, sastra, dan pengajarannya. Volume 2, 01, terbit 1 April 2017. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.